Munculnya varian COVID-19 Omicron BA4 dan BA5 membuat lonjakan kasus COVID-19 kembali naik di Indonesia. Bagaimana pandangan masyarakat terkait lonjakan kasus tersebut dan masih bisakah melepas masker di tempat umum? Berikut informasi selengkapnya. Beri dampaknya seperti apa. Apalagi kita kan kalau sudah pulang kerja, harus bertemu keluarga, segala macam, takutnya juga memberi dampak yang buruk. Bagaimana seluruhnya atau bukan masker yang buruk? Kalau saran saya sih mungkin harusnya tetap pakai sih. Tetap pakai? Sampai memang benar-benar kita sudah tahu aman dan tidak ada lagi perkembangan COVID-19, tidak ada jenis-jenis yang lain. Walaupun mungkin varian yang terakhir kan memang tidak terlalu memberi dampak ya kalau kesehatan. Tapi mungkin alangkah baiknya sih untuk sekarang masih tetap ya pakai. Pendapat saya sih kalau memang dia kerumunan memang harus pakai masker. Tapi kalau di jalan raya umum begitu, enggak harus juga pakai masker sih Bang. Gitu aja sih. Menurut saya sih memang hari ini bukan hanya tentang COVID-19 ya. Maksudnya apalagi perkembangan teknologi ini memang lebih efisien dan efektif juga bisa kerja sambil di rumah begitu. Enggak harus juga ke kantor begitu sih. Menyesuaikan begitu. Jadi enggak hanya karena COVID kalau saya bilang begitu. Oh, asal enggak di kerumunan gitu. Asal enggak di kerumunan. Jadi bisa menjaga diri sendiri dan lingkungan. Kalau saya pri tadi, saya masih tetap memakai masker ya di tempat umum. Karena kita enggak pernah tahu ya kondisi kita masih fit atau enggak gitu ya. Dan ini kan belum selesai sebenarnya pandemi ya menurut saya ya. Jadi kalau misalnya tetap harus protes dan tetap terjaga. Kalau menurut saya tetap yang 5M itu tetap ya. Kita yang menjaga jarak, pakai masker, pilih tangan. Pokoknya kebiasaan itu tetap diteruskan sih. Walaupun mungkin sebagian sudah berpendapat, sudah lepas masker malah ya. Tapi kalau saya sepribadi, saya tetap memakai masker. Boleh saja, saya pikir juga enggak terlalu berbahaya. Kelihatannya itu serendah ya. Kadarnya itu enggak terlalu membahayakan. Belum. Belum, belum. Jangan apa-jangan rame lagi nih Pak? Jangan untuk protes yang sudah 100% menjadi kantor. Iya, iya. Jangan apa-jangan? Iya, sebetulnya kalau kehati-hatian ya, ya. Saya pikir jangan terlalu di, apa, dibesar-besarkan lah. Iya, maksudnya, ya kalaupun enggak pakai juga, saya pikir juga enggak terlalu ini ya. Iya, enggak terlalu masalah sebetulnya. Tapi kalau untuk safety ya, barangkali ya. Ya enggak ada salahnya lah kalau kita jaga-jaga gitu. Betul.